salam sedang jemaah Tuhan yang terkasih kita bersyukur anugerah Tuhan saat ini kita rasakan kita masuk dalam renungan kita bersiapan hatinya namun sebelumnya kita memuji Tuhan kita katakan kepada Tuhan mengampuni ketika hatiku telah disakiti ajarku memberi hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi ajarku memberi hati mengasihi ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami seperti hati Bapak mengampuni mengasihi tiada pemberi amin firman Tuhan untuk hari ini dari pengkot Bapak Salah 10 ayat 12 sampai 20 demikian firman Tuhan perkataan mulut orang berhikmat menarik tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia jadi payah orang bodoh menelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan kekota wahai engkau tanah kalau rejamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan berbahagialah engkau tanah kalau rejamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpin memakan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan oleh karena kemalasan runtul dan oleh karena kelembaran tangan bosor rumah untuk tertawa orang menghidangkan makanan anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya karena burung di udaramu mungkin akan menyampaikan ucapanmu dan segala yang bersayang dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan demikian firman Tuhan tema kita pada hari ini adalah pelajar dari kebodohan saudara yang terkasih kita semua pernah melakukan kebodohan walaupun sebenarnya kita selalu berusaha melakukan yang benar kuncinya adalah bagaimana bagaimana kita belajar dari perbuatan buruk kita kalau tidak ada yang membetulkan keputusan-keputusan kita yang buruk bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang kemudian akan membawa pengaruh buruk pada karakter dan sifat kita jalan-jalan Tuhan serang terkasih terkadang tidak mudah bagi kita mengakui kebodohan diri sendiri karena itu akan menyulitkan kita mempermalukan kita mungkin kita perlu memikirkan kelemahan tertentu pada karakter kita dan itu menyakitkan kita sebenarnya atau mungkin kita perlu mengakui bahwa kita sudah mengambil suatu keputusan tanpa pertimbangan matang dan lain kali kita perlu lebih berhati-hati artinya disini kita menyadari diri di kebodohan kita apapun alasannya mengabaikan kebodohan akan merugikan diri sendiri seorang terkasih kata pengkotbah si buruk adalah orang yang tumpul pikirannya yang tidak sadar ketika melakukan hal-hal buruk ketika salah arah dalam berjalan sejatinya ia sedang menunjukkan kebodohannya kepada banyak orang ketika berbicara ia menyampaikan omong kosong malangnya orang lain membiarkannya tersesat di dalam bualannya silang-silang Tuhan terkadang kita acu-tacu terhadap orang yang seperti ini ya sayangnya si buruk dan kebodohan bisa ada dimana saja kebodohan hadir di istana tempat dimana terdapat banyak penasehat dampaknya setiap orang tidak diperlakukan semestinya dan sewajarnya orang kaya duduk di tempat rendah pembesar berjalan kaki seperti budak sementara budak menunggang kuda selain itu raja yang bodoh bertindak sembarangan semana menah sesuka dia ia makan di saat yang tidak tepat dengan cara yang tidak semestinya malangnya rakyatlah yang menanggung semua tindakan bodoh ini terkadang pemimpin pemimpin kita juga mengambil kebijakan keputusan yang bodoh yang hanya menguntungkan pribadinya dan merugikan orang lain dan mengorbankan orang lain dia tahu tindakannya ini akan menyakitkan orang lain tetapi dia tetap melakukan inilah suatu kebodohan yang di diperbuat oleh manusia dia tahu tetapi dia tetap melakukannya kebodohan ada di tempat kerja berupa kemalasan dan kelambahan si buruk adalah mereka yang tidak menggunakan keterampilan dalam bekerja dampaknya waktu dan usaha harus bertambah supaya pekerjaan tersebut berhasil artinya disini pekerjaan itu bisa kita selesaikan contohnya dalam 15 menit tapi karena kebodohan kita bisa jadi 30 menit inilah yang harus kita hindari mereka adalah orang yang ngirim persiapan tidak ada persiapan alhasil bahaya datang bagi diri sendiri seperti pembaca mantra yang dipagut ularnya artinya disini sepintar-pintarnya pawang ular pun pasti akan namanya juga binatang silang-jamat Tuhan ular pasti dia naluri binatangnya akan muncul dengan memagut Tuhannya mereka juga tidak mengantisipasi dampak dari tindakan sehingga menanggung akibatnya dia tidak memikirkan apa akibat dari tindakannya itu inilah sikap yang bodoh bodoh ini artinya bukan bodoh secara pemikiran intelektual tetapi dia melakukan kesamahan yang tidak berkenaan di nama Tuhan hari ini pengkotbah sedang menunjukkan kepada kita betapa bahayanya orang bodoh dan tindakannya kebodohan bisa mengubah sesuatu silang-silang Tuhan yang dapat berharga menjadi tidak berharga contohnya minyak kurapan tidak dapat dibergunakan lagi karena terkontaminasi lalat mati bahkan kebodohan dalam pikiran yang kita duga tidak ada yang tahu akan diketahui orang lain sebab itu jangan bodoh dan hati-hatilah dalam bertindak jangan pernah merasa pintar jangan melakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan yang di luar apa yang berterkata oleh Tuhan yang merugikan orang lain yang membuat orang lain menderita kita tahu itu membuat orang lain menderita tetapi kita tidak lakukan inilah suatu keberluan sebaliknya silang jemaat Tuhan teruslah mengejar ikmat agar kita pekah agar kebodohan dengan demikian silang jemaat Tuhan hidup kita akan bermakna bagi orang lain mintalah kepada Tuhan supaya ini menjaga kita dari kebodohan yang mematikan kita perlu serius belajar dan mendalami firman Tuhan syukurlah silang jemaat Tuhan Allah dapat menggunakan kebodohan kita untuk membentuk dan mengubah karakter kita hukuman itu memang tidak menyenangkan pada saat diberikan tetapi didikannya akan membuatkan hasil yang baik untuk jangka panjang untuk masa depan kita mari silang jemaat Tuhan kita menerima pengajaran dari Allah Bapak agar kebodohan kita dapat kita perbaiki dan memintanya membentuk kita agar semakin menyerupai gemparan anak Allah yang dikendakinya agar kita terus belajar belajar dari kesalahan yang kita lakukan agar kita terus belajar dari kebodohan kebodohan yang kita lakukan kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita mengarahkan kita mengingatkan kita agar kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita sayakin dan percaya silang jemaat Tuhan semuanya kita pasti belajar dari kebodohan kebodohan yang pernah kita lakukan amin kita berdoa terima kasih ya Tuhan firmanmu yang mengajari kami agar kami belajar dari kesalahan dan kebodohan kami agar kami lebih baik lagi agar kami terus ditumpah dibentuk di dalam Tuhan agar kami mencari pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan ini adalah doa permohanan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin ketika hatiku telah disakiti ajarku memberi hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi ajarku memberi hati mengasihi hati mengasihi ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami seperti hati Bapak mengampuni mengasihi mengasihi tiada pamri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati